Oke, sekarang saya akan mencoba membahas shader daun. Di sini saya sudah mempunyai shader daun yang saya buat sebelumnya. Yang nampaknya seperti ini kelihatannya complicated ya. Shader daun itu sebenarnya kita bisa membuat cara simple ataupun dengan cara yang agak kompleks seperti ini. Namun sebenarnya shader ini tidak terlalu kompleks, dia hanya mengandung 3 tekstur ya. Yaitu diffuse, specular, dan normal. Yang saya pergunakan sesuai dengan slotnya. Dan di sini saya juga sudah membuat sebuah node group untuk lebih menyederhanakan tata letak node-node ini ya. Jika kita buka node group ini, dia cuma mengandung sebenarnya 3 macam shader ya. Pertama, shader ini adalah untuk daun bagian atas, ini untuk daun bagian bawah, dan ini untuk translucent shadernya. Kita kembali. Dan kita coba akan membuat material daunnya dari awal. Ini saya sembunyikan dulu aja. Kita buat tekstur daun baru. Ya, awalnya kita akan mengambil tekstur daun itu ya. Kita tinggal drag diffuse teksturnya ke dalam node editor, dan kita masukkan ke bagian base color. Dan node daunnya sudah kelihatan. Kita tinggal juga memasukkan spekularnya ya. Kemudian juga normal. Kita berikan vektor normal map. Ya, secara sekilas daun kita sudah kelihatan bagus. Jika kita tampilkan yang complicated lah ini, tidak terlalu terlihat banyak perbedaan di sini ya. Sampai kita menggunakan situasi pencahayaan yang ekstrim ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini kalau tekstur daun, kalau kita lihat di hadapan cahaya, dia biasanya menimbulkan efek translucent seperti ini ya. Kemudian tembus cahaya, kemudian di daun itu juga mengandung dua sisi, jadi sisi bagian atas dan sisi bagian bawah. Yang mana kalau kita perhatikan sisi bagian atasnya, warnanya lebih gelap dan lebih glossy daripada bagian bawahnya. Kita akan buat bagian atas dan bawah itu, kita tinggal kita copy saja ini. Dan ini untuk bagian bawahnya, kita akan mix dengan bagian atas ini ya. Dengan mix shader. Ini kita masukkan di slot kedua, ini di slot pertama. Kemudian kita memberikan informasi berupa geometry node backfacingnya. Jadi backfacing ini akan memerintahkan untuk shader kedua ini menjadi shader di backface-nya. Kemudian ini, kalau kita mau lebih rapi lagi nih, ini bisa kita jadikan sebuah frame ya. Jadi kalau kita pindahkan, dia akan ikut semuanya. Kita kasih nama ya, daun bawah. Kemudian color-nya kita bisa atur juga. Dan kita akan mengejas bagian bawah daun ini, supaya kelihatan ya, bedanya nanti ya. Kita berikan hue saturation value. Biasanya daunnya itu kan lebih terang, jadi kita tambah. Saturasinya kita turunkan, value-nya yang kita tambah. Kemudian untuk mengetesnya kita coba geser hue-nya ke bawah ya. Nah ini sudah kelihatan, dia yang di bagian bawah warnanya agak ungung-ungung gitu ya. Karena hue-nya sudah saya ubah ini. Jadi normalnya kita kembalikan lagi 0,5. Kemudian roughness-nya kita tambah. Sementara yang bagian atas, roughness-nya kita kurangi supaya dia nggak menggelap. Dan ini kita biarkan dulu nilai diffuse-nya ya. Kita perhatikan sekarang bagian bawah daunnya dengan bagian atasnya sudah berbeda ya. Ya mungkin kita bisa pergunakan gambar di bagian tekstur atas ini ya. Kalau kita mau lebih gelap, kita tambahkan. Dan sekarang kita tinggal menambahkan Translucent shader ya. Ini kita group juga. Kita tambahkan daun atas. Kemudian kita buat sebuah shader. Itu translucent sih. Dan kita pakai awalnya ini ya. Kemudian kita akan tambahkan add shader. Di sini ya. Jadi shader ini dijumlahkan istilahnya gitu. Dan kalau kita lihat efek Translucent-nya, dia menggunakan image sektor diffuse. Dan kelihatannya, kelihatannya sudah benar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di referensi, bagian tulang daun selalu lebih gelap ya. Daripada bagian lembarannya. Untuk itu kita harus mengejas warna ini. Warna Translucent-nya supaya dia bisa sesuai dengan referensi kita. Caranya mudah kita tinggal berikan converter ya. Color RAM. Dia akan berubah jadi putih seperti ini. Kita putih, sorry. Kemudian karena kita menginginkan tulangnya ini lebih gelap. Kita akan balik color RAM-nya ini ya. Seperti ini. Nah sekarang dia jadi bagian ini ya gelap ya. Kemudian putihnya ini saya menginginkan lebih putih. Jadi ini bisa saya tambah menjadi 1,5. Dan sekarang putihnya lebih putih. Kemudian kita berikan mix RGB untuk mengubah warna putih. Ini menjadi hijau ya. Kita pakai soft light. Kemudian ini kita berikan warna kehijauan. Mungkin awalnya kita sekitar ini nilainya. Jika kita tampilkan. Dia akan seperti ini. Kemudian kita tampilkan di shader. Final-nya ya. Dia sudah mulai kelihatan. Translucensinya. Mendekati referensi ya. Kita tinggal mengatur. Ini mau lebih gelap atau. Lebih. Terang lagi ya. Ini juga bisa kita atur lagi. Misalnya kita ingin lebih terang lagi ya. Dan untuk mengontrol secara keseluruhan nilai translucent-nya kita bisa pakai. Hue Saturation Value. Dan kita mainkan value-nya ya. Mungkin begini kira-kira secara umum. Mengenai tekstur daun ya. Ini kita group juga. Ini tidak harus kita group seperti ini. Tapi hanya untuk mempermudah. Dan melihatnya lebih. Rapi dan teratur ya. Dan kita bisa juga mengatur. Bagian. Daun ini ya. Kita kembali lagi ke. Lighting yang di. Awal tadi. Di interior. Kita tampilkan. Satunya lagi ya. Yang sudah jadi. Nah gila. Kalau kita perhatikan ini daunnya ada semu-semu kuningnya ya. Jadi agak kelihatan. Lebih segar gitu. Jadi ini kita bisa. Adjust lagi. Bagian atasnya ini. Kita tambahkan. Mix RGB lagi ya. Kali ini kita divide. Kita divide dengan warna. Yang agak kebiru-biruan ya. Jadi dia akan menghasilkan. Agak semu-semu kuning seperti ini. Tapi. Intensitasnya kita atur. Secukupnya aja. Jadi setelah jadi seperti ini ya. Ini gambarnya bisa. Kalau mau lebih. Gelap atau terang ya. Kita bisa atur. Kita coba dengan lighting yang lain. Dan yang tadi yang kontrasnya lebih tinggi. ya. Ya disini sudah terlihat ya. Translucensinya sudah. Medekati referensi kita. oke kalau teman-teman mau adjust lagi warnanya silahkan jadi bisa bermain di roughness atau di spekularnya ya tapi dasarnya basicnya seperti ini untuk mendapatkan shader down yang mendekati dunia nyata ya oke seperti itu selanjutnya